Al-Fatihah 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 Iya Ustaz Apakah umat manusia di akhirat nanti memiliki hasrat atau nafsu? Fadul Al-Fatihah Al-Fatihah Orang-orang di surga Allah subhanahu wa ta'ala tetap memiliki syahwat tetap memiliki hasrat ataupun nafsu dalam arti kata di bidang-bidang yang positif bukan dalam arti kata disini adalah untuk bermaksiat kepada Allah tidak Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang penduk-penduk surga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Dalam surga itu apa yang mereka inginkan yang mereka syahwatkan maka semuanya akan ada dan juga apa yang mata mereka indah pandang dan enak semuanya juga ada artinya begitulah surga bahwa manusia di surga kelak akan memiliki syahwat dan nafsu dan juga bahkan Nabi s.a.w. dalam hadis menyebutkan kata Nabi s.a.w. sesungguhnya seseorang itu kelak di surga di antara penduk surga diberikan kepada dia 10 kekuatan 10 kekuatan laki-laki kalau sekarang kita cuma satu kekuatan kita maka di surga Allah subhanahu wa ta'ala akan diberikan 100 bukan 10 ya bahkan 100 kekuatan ya laki-laki yang kuat dalam hal apa kekuatan dalam masalah makan kita akan kuat makan ya bahkan melebih 100 orang dan minum dan juga syahwat berarti syahwat juga akan ada pada hari kiamat ya di surga Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kekuatan ya berjima berhubungan selama isri ini di antara kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada penduk surga bahwa di antaranya adalah bahwa setiap orang-orang yang masuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala Allah berikan kepada mereka syahwat ya keinginan makan keinginan minum bahkan keinginan ya bersuami istri dan semisalnya maka ya jawaban yang kita bisa berikan ialah bahwa ketika pada hari kiamat khususnya bagi penduk surga mereka Allah subhanahu wa ta'ala berikan syahwat bahkan syahwatnya itu setara dengan 100 orang laki-laki ada pun penduk neraka kita tahu bahwa mereka disiksa dan diazab di neraka Allah subhanahu wa ta'ala tiada rasa ni'mat yang mereka rasakan ya tiada hal-hal yang senang yang akan mereka rasakan setiap harinya mereka akan mendapatkan hukuman dari Allah berupa azab dan siksaan karena kezaliman ataupun kemaksin yang mereka lakukan ketika mereka hidup di dunia Wallahu ta'ala iya syukuran jazakallah khairan Ustaz Zulham atas penjelasan dan jawaban yang Masya Allah ya nah jadi teman-teman tadi sudah disampaikan Ustaz Zulham ya bahwasannya manusia khususnya yang beriman ya dalam arti di akhirat disini pertanyaan sudah bagus di akhirat disini di surga ya ketika nanti di surga manusia itu masih memiliki hasrat atau nafsu tentunya di bagian-bagian yang atau kegiatan-giatan yang positif seperti misalnya yang dicontohkan apabila kita di dunia belum mendapatkan jodoh misalnya nah ya belum sempat menikah ternyata kalau Allah kita jodoh maut lebih menyapa gitu kan lebih duluan menyapa kita nah nanti di surga kita akan ditemukan oleh jodoh kita atau nanti kita akan diberikan bida dari surga Wallahu alam ya nah jadi hasrat atau nafsunya itu masih ada masih ada ingin memiliki misalkan ketika di dunia kita tidak memiliki rumah mewah nah ketika di surga kita boleh atau kita minta kepada Allah kita ingin memiliki rumah mewah atau kita memiliki hal-hal yang sifatnya ya hasrat ya hasrat-hasrat yang positif tadi misalnya kita pengen makan 100 porsi nah itu bisa ya dalam koridor yang masih positif seperti itu jadi kita masih memiliki hasrat dan semoga kita nanti semua dipertemukan di akhirat yaitu di surga Allah SWT amin ya terima kasih buat yang sudah bertanya ya pertanyaan yang bagus sekali dan menjadi wawasan kita ya adanya gambaran kita bagaimana nanti di akhirat kalau kita masuk surga nah itu dia yang menjadi apa ya menjadi pembahasan kita selanjutnya apakah kita masuk surga atau tidak nah maka dari itu mari kita tingkatkan amalan-amalan kita agar kita nanti bertemu dengan orang-orang yang kita cintai di surganya Allah SWT ya sahabat kurang-kurangnya nanti akan kita lanjutkan di segmen yang kedua masih bersama Ustaz Zulham jangan kemana-mana tetap di program Halo Ustaz apakah orang yang mendengar perbuatan gibah juga mendapatkan dosa mohon pencerahan ya sah sahabat keluarga muslim kembali lagi di program Halo Ustaz ada pertanyaan insya Allah ada jawabannya tadi kita sudah membahas pertanyaan yang pertama bersama Ustaz Zulham ya ya walaupun ini edisi Ustaz Zulham nah sebelumnya tadi Ustaz Zulham ya nanti kita akan telepon lagi Ustaz Zulham jadi tadi pertanyaan pertama itu terkait tentang akhirat ya nah ini pembahasan yang cukup berat namun ini harus kita pikirkan juga ya jangan kita di dunia ini memikirkan dunia tapi akhirat kita tidak kita pikirkan atau tidak kita tabung amalan kita untuk di akhirat nanti ya jadi pertanyaan tadi bagus sekali ya terkait hasrat manusia masih ada atau tidak ketika di akhirat nah di pertanyaan yang kedua nah ini masih sering sekali terjadi di lingkungan kita bahkan sering kali kita temui baik di tempat kerja ataupun di rumah di tetangga di manapun ya di jalan mungkin bisa juga kita jumpai namun sebelum saya bacakan saya ingin mengiakkan terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke salam TVP2 agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program ini dengan cara chat ke nomor whatsapp 0822-670-64546 apabila antum semuanya memiliki pertanyaan yang memerlukan jawabannya dari sudut penagama silahkan tanyakan langsung nah ini di pertanyaan kedua mari kita hubungi lagi Ustaz halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh iya Ustaz apakah orang yang mendengar perbuatan ghibah juga mendapatkan dosa mohon pencerahan Ustaz Qomusimid al-Muslimat Rahimani Warahmatullahi Wabarakatuh ghibah diantara dosa besar dalam agama kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menyamakan orang yang mengghibah yaitu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri dalam surah Al-Hujurat Allah Subhanahu Wa Ta'ala menegaskan janganlah salah seorang diantara kalian mengghibah satu sama lain apakah kalian suka memakan bangkai saudara kalian sendiri pasti kalian semua akan membencinya tidak menyukainya begitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengibarkan perbuatan ghibah maka ghibah disini diantara perbuatan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala haramkan dan Nabi kita juga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan kita mengghibah sesama kaum muslimin nah yang jadi pertanyaan adalah apakah kalau kita mendengarkan ghibah ada teman kita datang atau orang mengghibah orang lain tapi kita diam saja gak ada kita itu menolak membantah ataupun memerintahkan kepada dia untuk diam berhenti daripada ghibahnya bahkan kita mungkin merasa nyaman atau kita menikmati ya ghibah yang dia lakukan apakah kita berdosa tentunya kalau ini terjadi ada orang mengghibah orang lain ya saudaranya sendiri ataupun sesama kaum muslimin kemudian kita diam maka kita mendapatkan dosa siap yang melihat kemungkaran maka cegahlah rubahlah dengan tangannya nah ghibah termasuk kemungkaran berarti harus ada pengingkaran dalam diri kita pengingkaran terhadap perbuatan tersebut kalau gak mampu maka dengan lisannya kalau tak mampu maka dengan menggunakan hatinya paling tidak ketika mempahami mengghibah itu orang yang lebih tua atau memiliki kedudukan kita mengingkar dalam hati kita tapi kalau seandainya kita menikmati ataupun kita ikut serta di dalam ghibah tersebut maka kita pun mendapatkan dosa padahal banyak sekali dalam Al-Quran maupun hadis ya tentang keutamaan ataupun perintah untuk berpaling daripada yang seperti ini yaitu ghibah ini Allah menceritakan tentang sifat-sifatnya orang yang beriman termasuk penduduk sorga yaitu mereka daripada hal-hal yang sia-sia termasuk majlis-majlis ilmu yang mengandung ghibah ya ataupun termasuk juga tempat-tempat kumpul yang mengandung ghibah maka mereka berpaling daripada itu semuanya ya namanya majlis tapi ada ghibah di dalamnya maka dia tinggalkan dia berpaling darinya ini diantara keutamaan orang yang berpaling daripada ghibah bukan malah kita menikmati atau ikut serta di situ bahkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan ini sangat sayang sekali kita sering lupu daripada keutamaan ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam man radda an irdi akhihi raddallahu wajahu anin nar waraddallahu wajahu an nar barang siapa yang dia itu membantah ataupun membela kehormatan saudaranya ada teman kita si A mengghibah teman kita si B langsung kita bantah itu gak boleh haram berhenti daripada ghibah ini dihentikan ya atau dia bela kehormatan saudaranya tadi maka kalau pada hari kiamat Allah SWT akan memalingkan wajah dia daripada api neraka subhanallah kita sering setiap harinya terkadang mendengarkan ghibah teman kita mengghibah orang lain ataupun kita suka mengghibah orang lain pertama wajib atas kita bertawabat kepada Allah dan tinggal kebiasaan mengghibah orang lain yang kedua kalau seandainya ada orang yang mengghibah orang lain maka suruh dia untuk berhenti ingkari perbuatannya ya semoga kita mendapatkan keutamaan dengan hal seperti itu yang kita lakukan maka Allah SWT menjauhkan wajah kita daripada api neraka bukan malah kita ikut serta di dalam majlis ghibah tersebut karena hal demikian akan mengandung dosa meskipun kita tidak mengghibah orang itu tapi karena kita ikut serta dalam majlis tersebut ataupun ikut serta dalam mendengarkannya menikmatinya maka disitulah kita mendapatkan dosa dari Allah SWT iya syukur jazakallah khairan Ustaz Zulham atas penjelasan dan jawaban yang Masya Allah sekali ya nah teman-teman ini terkait ghibah ya ghibah ini memang sering kali kita jumpai bahkan mungkin kita jadi salah satunya secara tidak sadar atau mungkin sadar ya ghibah ini saya pernah dengar ya semakin kecil volume suaranya maka semakin panas berita berita ghibahnya berita yang mau diobrol semakin kecil ya mungkin kalau mau mulai itu biasanya ada tuh nah ini kalau perempuan-perempuan ya tapi laki-laki juga gak sedikit sih tapi biasanya perempuan-perempuan dia kan dia berbisik nih eh tau gak itu kalau bilang eh tau gaknya itu semakin kecil volumenya biasanya beritanya makin panas nah katanya seperti itu tapi kita gak tau ya menurut infembrada seperti ini nah ini jadi teman-teman apabila kita mendapatkan adanya perbuatan ghibah kalau kita tidak menasehati ini misalnya kita denger nih kita gak diajak nih ceritanya ada teman kita atau kita lah tetangga ngobrolin segala macem kita denger tapi kita gak nasihati kok kalau perbuatan itu sebenarnya gak boleh nah kita tuh mendapat dosa jadi kalau kita tidak menasehati atau paling tidak kita mengingkari ya bahwasannya perbuatan itu adalah perbuatan yang salah kita ingkari dengan iman kita apabila kita gak sanggup ya mencegahnya dengan perbuatan dengan lisan kita gak sanggup lagi maka kita ingkari dari hati kita kita juga gak mengingkarinya atau malah kita nimbrung nah itu akan mendapatkan dosa ya teman-teman ya dosa ghibah nah dosa ghibah ini luar biasa seperti makan bangkai saudara kita sendiri makan bangkai bayangin ya makan bangkai bangkai itu haram jadi perbuatan yang sangat haram ya perbuatan haram yang tidak boleh kita lakukan jadi kalau ada teman-teman kita yang apabila suaranya makin-makin mengecil ya gitu ya maka ini perlu kita waspadi atau perlu kita nasihati teman-teman atau kuatkan lagi puluminya biar rame-rame yang denger tapi gak gitu ya ya semoga kita terindah dari puatan ghibah seperti ini dan apabila kita menjumpai perbuatan yang demikian benar-benar kita diberikan keberanian dan keimanan untuk menegurnya atau diberikan keteguhan iman juga untuk kita mengingkari dari hati kita bahwasannya perbuatan itu merupakan perbuatan yang salah ya terima kasih buat yang sudah bertanya dan sangat bagus sekali ya buat nambah wawasan kita dan sebagai pengingat kita juga dalam kehidupan bermasyarakat ya nanti akan kita lanjutkan di segmen yang ketiga masih bersama Ustaz Zulham jangan kemana-mana tetap di program Halo Ustaz apakah agama Islam apakah dalam agama Islam ya Ustaz ya melarang pernikahan dengan orang-orang yang berkulit hitam sahabat keluarga muslim kembali lagi di program Halo Ustaz episode 46 edisi spesial Ustaz Zulham ya tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan jawaban dari Ustaz Zulham terkait di segmen pertama tadi terkait hasrat ya di akhirat apakah manusia masih memilikinya atau tidak kemudian yang kedua itu tadi perbuatan gibah nah apakah kita bahkan kita yang mendengarnya ya mendengar perbuatan gibah kita bukan ikut langsung dalam perbuatan gibah tersebut apakah mendapat dosa atau tidak tadi sudah dijawab oleh Ustaz Zulham nah di pertanyaan ketiga ini nah ini terkait pernikahan ini teman-teman ya terkait pernikahan yang menurut saya penting juga karena mungkin adanya pengkotak-kotakan disini pembahasannya namun sebelum kita masuk ke pertanyaan ketiga saya ingin mengajakkan kembali untuk terus berdonasi ke salam tv peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustaz dengan cara chat ke nomor whatsapp 082267064546 dengan hashtag Halo Ustaz apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawabannya dari sudut penang agama silahkan tanyakan langsung ya kita akan hubungi kembali Ustaz Zulham untuk pertanyaan yang ketiga Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ustaz apakah agama Islam apakah dalam agama Islam ya Ustaz ya melarang pernikahan dengan orang-orang yang berkulit hitam nah mohon pencerahan ya Ustaz Rasi semua ataupun semisalnya dalam agama kita sangat dilarang kita semuanya adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala orang tua kita itu berupa Nabi Adam alaihissalam satu berasal semua daripada Nabi Adam alaihissalam maka Islam sangat melarang kita untuk mencela menghina ataupun merendahkan ya orang lain kalau kita perhatikan dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kenapa kita berbeda dalam ras kita kulit kita Allah subhanahu wa ta'ala wahai manusia semuanya kami menciptakan kalian dari laki-laki maupun perempuan perbedaannya ada laki-laki dan perempuan kemudian juga kami jadikan kalian berbangsa-bangsa bersuku-suku tujuannya apa untuk saling mengenal bukan untuk untuk saling menghina ataupun merendahkan menjelekan tidak untuk saling mengenal saling bersahabat saling bermuamalah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menekankan inna akramakum indallahi atsqakum sungguhnya yang paling mulia diantara kalian adalah yang paling takwa diantara kalian berarti ukurannya bukanlah kulit ataupun ukurannya bukanlah bangsa ataupun suku tapi ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu dalam hal ini juga dalam hal pernikahan apakah boleh laki-laki yang berkulit putih menikah dengan wanita yang berkulit hitam enggak ada masalah yang paling utama dalam pernikahan ketika Nabi ditanya ya ketika Nabi menjelaskan kepada kita tentang kriteria wanita yang dinikahi maka Nabi mengatakan wanita itu dinikahi karena empat perkara atau pertama karena kecantikannya atau karena hartanya atau karena ya nasabnya atau karena agamanya maka kata Nabi apa pilihlah yang paling bagus agamanya teribat dan kau akan selamat jadi yang kita pilih dalam pasangan kita adalah ketakuan mereka apapun sukunya apapun bangsanya ya apapun ya warna kulitnya kalau dia beriman kepada Allah dia bertakwa kepada Allah maka itulah yang lebih kita utamakan nah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabd dalam hadis surat Imam Ahmad la fadla li arabiyyin ala a'jami wala li abiyat ala aswat illa bit takwa tiada keutamaan orang Arab terhadap orang yang bukan Arab dan tak ada pula keutamaan orang kulit putih dengan orang yang bukan kulit putih ataupun kulit hitam enggak ada keutamaannya kecuali dengan takwa takwalah membedakan kita ya baik ataupun tidaknya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bukan tampang kita bukan pula kecantikan ketampanan kita ataupun kulit ya warna kulit kita tidak tapi ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebab itu ya tidak boleh dalam kehidupan ini ya ketika ada orang berkulit putih mengharamkan pernikahan dengan orang kulit hitam karena dianggap tidak sejenis jangan haram hukumnya seperti ini ya silahkan menikah dengan orang yang berkulit apapun dia ya hitam ataupun kuning langsat ataupun saw matang dan semisalnya tidak ada masalah tapi agama kita yaitu Nabi SAW perintahkan kepada kita mencari pasangan laki-laki maka carilah wanita yang soleha yang bagus agamanya adapun perempuan pilihlah laki-laki ataupun suami yang memiliki agama yang bagus dan akhlak yang mulia insya Allah dengan seperti itulah pernikahan akan teraihkan yang namanya sama wa sakinah mawadda maupun warahmah dengan kita memenuhi kretriat yang Nabi SAW sampaikan kepada kita ya dalam masalah pernikahan Wallahu ta'ala syukur atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah nah teman-teman terkait apa tadi pernikahan dengan orang yang berkulit hitam nah ini sama sekali tidak ada larangannya kita bebas menikah dengan siapapun selagi masih satu akidah kalau kriteria yang mau yang harus kita nikah itu beda lagi pembahasannya namun disini apakah ada larangan dalam agama kita untuk menikah dengan orang berkulit hitam atau tidak itu tidak ada bahkan dalam agama kita itu dilarang rasis kita tidak boleh rasis bahkan dia dari suku mana suku ini tidak boleh suku ini tidak boleh berkulit hitam dia tidak boleh itu tidak boleh dalam agama kita agama Islam dan dilarang rasis karena kita ini satu keturunan satu keturunan Nabi Adam AS jadi kita ini satu keturunan satu umat Rasulullah juga agama Islam jadi tidak tidak boleh adanya bahwasannya kita mengkotakkan tidak boleh menikah dengan sifulan 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 karena dia berkulit hitam atau berkulit putih atau berambut pirang dan sebagainya nah ini tidak boleh bahkan kita itu harus apa ya kalau misalkan kita misalkan nih menikah dengan orang berkulit hitam atau orang yang berkulit putih berambut pirang dan sebagainya nah ini bisa menjadikan menambah ras kita ya kita melebarkan apa namanya face ya atau menambahkan golongan ya atau ras ya ras baru misalkan orang berkulit hitam dengan berkulit putih nah itu nanti keturunannya jadi seperti apa jadi menambah warna baru dalam kehidupan bermasyarakat ya makin melebarnya atau makin meluasnya umat Rasulullah s.a.w. seperti itu jadi tidak adanya larangan dan boleh-boleh saja apabila jodohnya orang yang berkulit hitam tidak ada masalah sama sekali ya semoga terserahkan ya ya sahabat kurang muslim tidak terasa kita sudah di penghujung episode 46 edisi Ustadzulham spesial sebelum saya akhiri saya ingin mengingatkan kembali untuk terus berdonasi ke salam tv video lagi agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor whatsapp 0822-670-64546 dengan hashtag Ustadz apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawabannya dari sudut penanggama silahkan tanyakan langsung ya akhirnya saya Ruchi Ardi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri kita tutup dengan doa kafratum majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.